Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Tion Seles Oke, pada edisi klinik gitar kita pada kali ini Kita akan membahas apa itu kapo Dan tipu-tipu kapo yang ada saat ini Tapi kita akan lebih detail untuk variasi apa aja sih Kapo yang ada saat ini Jadinya sebelumnya, pasti kalian sudah tahu Kapo itu adalah sebuah aksesoris tambahan kita Sebagai seorang gitaris Yang memainkan sebuah gitar akustik ataupun elektrik Pasti memerlukan aksesoris kapo ini Terutama untuk gitar akustik Oke, jadi salah satu fungsi kapo Yaitu adalah kita sebagai seorang gitaris Harus melakukan penyeteman pada gitar akustik Sesuai dengan kebutuhan dari karakter vokalis Atau penyanyi yang kita akan irinkan Jadinya jika nada dari penyanyi atau vokal Memiliki nada yang tinggi Kita harus melakukan penyeteman tunik pada gitar akustik Sesuai atau pas dengan karakter penyanyinya tersebut Jadinya kita perlu dengan menggunakan kapo Dengan menjepit pada area fretboard Oke, jadinya kita menjepit fretboard Kita geser ke fret Geser, geser, geser Itu nada tuningnya itu semakin tinggi Jadinya kita mencari nada yang pas Atau sesuai dengan karakter vokal atau penyanyi Yang kita akan irinkan di gitar akustik kita Oke, jadinya tanpa perlu Kita harus open string Lalu kita cari senarnya Dengan nada yang tinggi Akan tidak sesuai dengan senar yang kita gunakan Oke, jadinya fungsi kapot seperti itu Dan juga kalian mikir Bahwasannya kalau kita mengikuti karakter open string Yang memiliki nada open string yang tinggi Jika kita gunakan senar atau senar standar Yang harusnya itu minimal itu standarnya E Jika kita akan pinjengkan lagi senarnya itu Itu akan putus Jadinya akan keras gitu ya senar yang kita stem Jadinya makanya itu kapo Fungsi dari kapo seperti itu Jadinya fungsi kapo itu Dengan menjepit kita bisa mendapatkan nada yang Lebih tinggi dari open tuning standar E Yang biasa kita mainkan Oke, kira-kira seperti itu fungsinya Oke, lanjut lagi Kita langsung membahas Jenis-jenis kapo yang ada saat ini Jadinya disini saya akan membagi Tiga jenis kapo gitar yang ada saat ini Oke, yang pertama adalah Kapo dengan tipe standar Oke, seperti ini Lalu yang kedua adalah kapo tuner Kira-kira seperti ini Kemudian Yang terakhir adalah kapo flexi Kira-kira seperti ini Oke, langsung saja ya disini kita akan jelaskan Untuk tipe kapo pertama yaitu kapo standar Yaitu kapo yang sering digunakan oleh banyak orang Jadinya itu memiliki variasi yang lumayan banyak juga Variasinya untuk kapo standar Jadi yang pertama yaitu adalah kapo standar dengan model pair Yang bisa kalian lihat di tempat ini Oke Jadinya disini ada pair Jadinya pair ini membantu untuk melekatkan kapo ini ke fretboard Oke Jadinya keunggulan dari kapo dengan model pair ini lebih gampang kita masangnya Tinggal kita lepaskan ke area fretboard Langsung kita lepas Jadinya langsung menempel di area fret Jadinya simple untuk melepasnya gampang tinggal kita tarik gini aja Langsung lepas Oke, simpel banget Oke, yang kedua yaitu kapo standar dengan model C alias klem kapo Jadinya keunggulan dari model C klem kapo ini adalah Lebih kokoh, lebih kuat untuk menekan dari masing-masing senar 1 sampai senar 6 Oke, kelemahan untuk kapo model C klem kapo ini adalah Untuk proses pelepasan dan memasang dari C klem kapo itu sangat rumit Lalu yang ketiga yaitu adalah kapo model standar dengan model toggle kapo Jadinya ini bisa kalian lihat seperti itu Gambarnya, oke Jadinya ini lebih simple, lebih murah Jadinya itu merekatnya dengan seutas karet Atau ada alat talinya Jadinya kita merekatnya seperti ini Kapo tradisional yang kita sering mainkan Kelemahannya itu kita tinggal pasang dengan pensil Lalu kita kencangkan dengan karet Ya, sekiranya seperti itu Jadi itu namanya toggle kapo Bisa kalian lihat seperti ini Jadinya kelemahannya itu kurang fleksibel ya Lalu berikutnya untuk yang keempat Kapo standar model rolling kapo Atau grinder kapo Jadinya kapo ini lebih fleksibel Jadinya kapo model seperti ini yang bisa kalian lihat Yaitu lebih fleksibel saat kita memindahkan atau menggeser Ke masing-masing fret Jadi itu lebih gampang Tanpa harus melepaskan kapo tersebut di area freeboard Jadi tinggal digeser saja Itu sangat gampang sekali tinggal kita geser Mana yang kita tepatkan di fret tersebut yang kita inginkan Oke, jadi dari keempat tersebut adalah model tipe kapo standar yang sering digunakan pada umumnya Oke, lanjut lagi untuk kapo dengan tipe yang kedua yaitu kapo tuner Bisa kalian lihat disini Kapo tuner adalah kapo yang model baru juga Untuk saat ini Kita bisa lihat Kira-kira seperti ini Namanya kapo tuner Jadinya ini kapo dan juga disini ada alat tuner Jadi ini sangatlah membantu kalian Jika kalian belum bisa menyetem pada sebuah gitar Jadi ini alat bantu yang cukup membantu kalian Dan juga bagi yang sudah bisa menyetem gitar Ini sangat membantu kita lebih cepat proses tuningnya Oke Sangat epic banget ini kapo tuner Oke Oke berikutnya untuk model kapo ketiga yaitu Model kapo fleksi Mungkin kalian belum familiar banget Jadinya fungsi kapo fleksi ini adalah Salah satunya Ini bisa kita atur Senar mana yang kita harus tekan atau kita matikan Dan mana senar yang kita mau open string Oke Jadinya fungsi kapo yang sebelumnya itu adalah Awalnya kan kapo itu kita tekan semua senar Dari senar 1 sampai senar 6 Agar senar itu mati Jadinya mengganti atau mengikuti Open string yang baru atau tuning yang baru Jadinya ini kita bisa atur Senar mana yang kita harus tekan harus kita matikan Dan mana senar yang kita akan perlu open stringnya Oke Jadinya ini menambah variasi dari fungsi kapo pada umumnya Oke Ini namanya adalah kapo fleksi Oke guys Kira-kira seperti itu untuk klinik kita pada kali ini Yang membahas apa itu kapo dan juga tipe-tipe kapo gitar yang ada saat ini Oke Jika kalian berminat dengan kapo-kapo yang sudah saya jelaskan Kalian bisa lihat di deskripsi ini jika kalian pengen order dari kapo-kapo tersebut Dan juga jangan lupa kan subscribe, komen, like, dan share ya Cukup sekian Wabarakatuhu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye!